Viral, suasana Ramadan warga di Jambi pakai perahu ke masjid demi salat tarawih. Belakangan ini sebuah video tengah viral di media sosial. Video tersebut menyeroti suasana dan semangat jemaah pergi ke masjid memakai perahu dayung. Hal tersebut sontak menarik perhatian publik. Video momen tersebut menarik perhatian warganet karena terbilang unik dan lebih berbeda. Biasanya di bulan Ramadan orang-orang pergi salat tarawih cukup berjalan kaki menggunakan alas kaki. Tapi, tidak dengan warga di Jambi ini yang pulang pergi ke masjid demi salat tarawih menggunakan perahu dayung. Video momen warga menggunakan perahu dayung demi salat tarawih itu viral dibagikan akun TikTok Kau Saradinata. Dalam video tersebut memperlihatkan sekumpulan warga keluar dari masjid. Menariknya masjid tersebut dikepung denangan air yang tinggi. Para warga lengkap memakai baju koko dan untuk perempuan memakai mukena keluar dari masjid. Mereka berbondong-bondong pulang diduga setelah melaksanakan sholat berjamaah. Karena hanya ada hamparan air danau di sekitar masjid tersebut, uniknya mereka pulang pergi ternyata memakai perahu dayung. Terlihat para warga tersebut menggunakan perahu dayungnya masing-masing setelah sholat berjamaah. Dalam keterangan disebutkan ternyata momen warga pulang dari masjid menggunakan perahu dayung itu setelah mereka melaksanakan sholat tarawih berjamaah pada 1 Ramadhan 2024. Disebutkan momen tersebut terjadi di Jambi Seberang, Desa Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk. Kini, video momen ramadhan warga di Jambi yang pulang pergi memakai perahu dayung demi sholat tarawih berjamaah di masjid itu viral. Tak sedikit warganet yang takjub dengan nuansa ramadhan warga di Jambi Seberang tersebut. Mereka rela pulang pergi menggunakan perahu dayung demi melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Padahal untuk sampai ke masjid mereka pun harus melalui bentarangan sungai yang kapan saja terjadi hal-hal yang berbahaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!